Di sini, tipe ini hanya dengan cicilan 10 jutaan per bulan. Pastinya bisa dong ya? Sekarang aku pengen nunjukin ke teman-teman lantai 2-nya karena ada surprise di kamar utama. Yuk! Jadi kayak rumah 5 miliaran ke atas ya. Soal buruan, buat kalian yang tertarik, jangan ragu untuk hubungin Devi dan kita janjian di lokasi untuk survei. Terima kasih sudah menonton! Ini yang paling ditunggu-tunggu proyek Citra Garden Serpong yang berlokasi hanya berjarak 10 menit saja dari Aeon Mall BSD. Dan saat ini sedang ada pengembangan jalan yaitu flyover persis di depan dari gerbang Citra Garden Serpong. Ini adalah tipe rumah 7x15 di kluster perdana 2 lantai yaitu kluster iris. Jadi di kluster iris sendiri bakalan ada 4 tipe rumah. Selain 7x15, ada 6x15, 8x15, dan juga ada lebar 10-nya. Aku bakalan nge-review tipe 7 dengan luas tanah 7x15, bangunannya 95 meter persegi. Kalau teman-teman perhatikan, fasad depannya terkesan sangat modern dan minimalis serta ada kesan tropisnya. Kenapa? Karena di bagian depan ada pemakaian seperti motif kayu, teman-teman ya. Dan juga untuk karpotnya sendiri di sini muat untuk 2 mobil. Yang pasti rumah ini benar-benar ditunggu-tunggu reviewnya karena sebelum rumah contoh jadi, sudah ada buka NUP sebelum launching di bulan Desember nanti. Dan antriannya sampai hari ini aku review rumah contoh ini sudah 700 lebih, teman-teman. So, buruan buat kalian yang tertarik jangan ragu untuk hubungin Devi dan kita janjian di lokasi untuk survei. Nah, untuk karpotnya sendiri di sini muat 2 mobil. Jadi cukup besar, teman-teman. Selain itu, masih ada taman di bagian sampingnya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada suara-suara karena memang aku sedang syuting di lokasi proyek. Jadi kalau misalnya teman-teman ke sini nanti bakalan bisa ngelihat langsung seperti apa perkembangan dari Citra Garden Serpong. Yuk, sekarang kita langsung masuk ya. Gimana nggak laris, teman-teman? Rumah ini sudah dilengkapi dengan smart door lock dari Onassis dan juga sudah ada kameranya. Jadi kayak rumah 5 miliaran ke atas ya. Pintu utamanya sengaja dibuat menyamping seperti ini. Ini lagi-lagi supaya rumah terkesan lebih luas. Dan aku nggak sangka kalau layout rumah 105 meter persegi bisa terkesan seluas ini. Kalau teman-teman perhatikan, jadi begitu masuk langsung ketemu dengan ruang keluarga. Untuk ruang keluarga ini ada sofa, di sini 3 seater dan masih ada 1 sofa lagi di sini 1 seater. Jadi jumlahnya bisa 4 seater. Ruang keluarga ini ada banyak sekali bukaan kacanya. Di sebelah depan dan ada di sebelah samping, teman-teman. Tapi ini khusus untuk hook. Kalau misalnya teman-teman beli tipe badan, di sini pastinya hanya tembok saja. Dan selain ruang keluarga, teman-teman perhatikan ini spacenya. Bener-bener besar, jadi nggak pas-pasan, teman-teman ya. Di sini sudah ada area ruang makan, alias dining area. Dengan meja yang simple sekali, 4 seater, jadi bisa duduk untuk 4 orang. Di desain seperti ini, teman-teman, masih cukup banget menurut aku. Dan memang rumah ini cocok sekali buat teman-teman yang memiliki keluarga muda ataupun yang baru married. Nah, di belakangnya, ini adalah area dapurnya. Jadi rumah ini memiliki 1 dapur saja. Di sini simple dikasih kompor. Kompornya ini 2 tungku. Di sebelahnya ada 1 sink. Sinknya ini cukup dalam, teman-teman ya. Ini yang paling penting, supaya kalau kita mencuci itu merasa lebih enak pastinya. Karena kalau cuciannya banyak, kan bisa nyiprat-nyiprat, teman-teman ya. That's why harus dalam. Dan karena lagi-lagi tipe sudut, di sini dikasih kaca. Tapi kalau misalnya nanti tipe badan, ini bakalan tembok saja. Dan kitchen satnya belum termasuk, teman-teman. Tapi jangan khawatir, aku bakalan spill sedikit-sedikit di sepanjang video, supaya kalian nonton dan menyimak videonya. Di sini, tipe ini hanya dengan cicilan 10 jutaan per bulan. Pastinya bisa dong ya. Yuk, sekarang kita masuk lagi ke bagian belakang rumah. Jadi, untuk pergi ke belakang rumah, kalian bakalan dapetin pintu lipat kaca seperti ini. Untuk pintu lipat ini berbahan dasar dari stainless YKK yang AP, sehingga benar-benar solid dan juga bagus banget. Selain itu, juga bisa meredam suara nih, teman-teman. Sehingga pintu lipat seperti ini enak banget. Kalau misalnya teman-teman, pas ada acara, misalnya lagi ada kumpul-kumpul bersama teman ataupun keluarga, supaya bisa lebih plong, dibuka saja. Dan batas tanah rumah ini sampai dengan yang ada semennya itu, teman-teman. Jadi, dinding dari rumah di bagian belakang sampai di sana. So, kalau misalnya teman-teman kepengen eksplor, tambah lagi di belakang, ini bisa banget mungkin ditambahin dapur di belakang atau area cuci jemur saja. Nah, kebetulan di rumah contoh ini memang nanti teras ini sudah termasuk, teman-teman ya. Dan ukuran dari tanah yang belum dibangun, ini masih ada sekitar 2,4 meter ke sana dan lebarnya 7 meter. Wah, besar sekali ya. Area ini dipungsikan sebagai untuk tempat laundry. Jadi, mencuci dan mungkin teman-teman bisa pasangin rak-rak seperti yang sering. Teman-teman lihat di video-video aku sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat karena di rumah ini sudah punya 1 kamar tidur di lantai 1. Yuk! Wow, ini adalah kamar tidur yang ada di lantai 1. Ukurannya 2,8 dikali 3 meter. Jadi, cocok saja buat teman-teman mau dijadikan kamar tamu ataupun kamar orang tua, kamar bermain anak juga boleh. Di belakang yang pasti sudah dikasih jendela. Nah, ini konsep rumah tubuh. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen besarin, jadi di belakang masih ada 2,4 meter, kamar ini pastinya jadi lebih luas. Dan untuk jendelanya bisa teman-teman pindahkan ke dinding sebelah sana. Untuk di sini ada 1 ranjang. Ranjangnya ukuran 100x200. Selain itu, masih ada meja belajar. Di sini teman-teman buat anak-anak. Di sini sudah dikasih lemari pakaian dengan 3 pintu lemari. Dan menurut aku cocok banget kalau teman-teman mau jadikan sebagai kamar tamu. Untuk kamar mandinya di mana? Kebetulan kamar mandinya ada di sebelah sini teman-teman. Dan kita butuh untuk turun tangga 1, 2, 3 step. So, 3 step aja langsung ketemu dengan kamar mandi. Begitu masuk kamar mandinya simple, ada wastafel dan juga sudah ada area khusus shower. Pastinya memanfaatkan area di bawah tangga. Dan juga kalau kita perhatikan, rumah ini sudah menggunakan flooring dari HT ukurannya 60x60. Nanti kamar juga sama teman-teman ya, menggunakan HT. Di sisi ini, apa nih deh? Oke, ini adalah area kosong sebetulnya. Nanti teman-teman bebas banget untuk explore mau dijadikan ruangan apa. Kebetulan di rumah contoh, mungkin karena semi-semi masih pandemi teman-teman ya, di sini dibuat meja kerja. Jadi kalau pas WFH bisa kerja di area ini. Sekarang aku pengen nunjukin ke teman-teman lantai 2-nya karena ada surprise di kamar utama. Yuk! Oke, kita sudah sampai di lantai kedua. Lantai keduanya ada 2 kamar tidur lagi dan di belakang aku ini sudah ada jendela. Jendela ini memberikan pencahayaan alami dari bagian belakang rumah. Yuk sekarang kita masuk ke kamar anak. Untuk kamar anaknya spesial nih teman-teman. Karena di sini ukurannya 3x3 dan juga sudah dikasih ilustrasi. Ranjangnya single bed. Di sini 1x2 dan juga kanan-kiri masih ada nakas. Nakasnya itu cantik banget teman-teman. Aku belum pernah ngeliat yang seperti ini. Jadi kayak bahannya itu seperti kaca tapi sebenarnya bukan ya. Jadi kayak dari plastik tapi ada warnanya. Dan di sini sudah ada meja belajar anak. Kursinya nih. Tuh, super estetik kan? Nggak pernah lihat ya yang seperti ini. Oke, selain meja belajar di samping sebelah sini sudah ada 2 pintu lemari pakaian. Jadi full sampai ke atas. So, teman-teman kalau mau ngeliat dekornya kamar anak kira-kira seperti ini. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi khusus untuk kamar anak ini sebelum kita ke kamar utama. Persis dari kamar anak di seberangnya ini ada kamar mandinya. So, begitu masuk ini langsung ketemu dengan wastafel. Wastafelnya dari Toto teman-teman ya. Nanti vanity-nya kalian belum dapatkan. Jadi benar-benar kosongan aja teman-teman bebas untuk berkreasi. Cerminnya juga belum. Untuk dindingnya kita lihat di sini kamar mandinya sudah menggunakan HT ukuran 60 x 30. Dan warnanya soft cream. Lalu untuk lantainnya di sini menggunakan keramik 30-30. Di sini ini adalah area showernya juga menggunakan Toto. Dan sudah ada kloset dari Eco Plus. Jadi menurut aku ukuran kamar mandi anak sebesar ini masih make sense banget ya. Yuk sekarang kita lihat untuk kamar tidur utama. Wow, teman-teman notice nggak apa nih yang spesial dari kamar utama ini. Jadi selain ukurannya sudah cukup luas sekitar 5,8 x 4,1 di sini sudah ada part yang high ceiling. Bener ya teman-teman. Jadi terkesannya malah tambah luas. Dan di belakang aku ini sudah ada jendela full sampai ke atas. Di sini terkesan super estetik teman-teman ya. Bahkan tadi aku sudah sempat bikin ala-ala gitu buat konten di Reels dan TikTok aku. Oke, ini adalah tempat untuk ranjangnya. Di sini ukurannya 180 x 200. Kanan-kirinya masih ada nakas. Kalau teman-teman mau buat yang ukurannya 200 x 200 masih muat banget. Ditambah lagi di sini sudah ada tempat untuk meja rias. So, meja riasnya simple aja. Ini ukurannya kurang lebih 80 x 100 teman-teman ya. Dan sudah ada lemari pakaian 1, 2, 3, 4. Jadi 4 pintu lemari pakaian di sini dikasih penutup dari kaca supaya terkesan tambah besar. Nah, untuk tempat TV-nya ini dibuat yang simple aja teman-teman. Kita lihat space-nya jauh banget teman-teman ya. Dan masih super nyaman. Yuk, sekarang kita lihat kamar mandi utamanya. Wow, ini nih kamar mandi utama. So, di sini begitu masuk langsung ketemu dengan wastafel. Wastafel-nya bentuknya kotak dan ini lagi-lagi dari Toto teman-teman. Semua saniternya dikasih yang Toto. Lalu sudah ada closet. Closetnya juga ekoflas dari Toto. Dindingnya dan keramik lantainya persis sama dengan yang ada di kamar mandi anak tadi. Di sini adalah area shower. Kita lihat sama-sama teman-teman. Muat banget ya. Jadi masih besar sekali. Lalu sudah ada shower. Shower-nya juga dari Toto. Dan untuk air panas instalasinya sudah disiapkan dari dua lubang di sebelah sana. Bahkan sudah ada colokannya. Hexos-nya juga sudah disiapkan. Jadi sebetul ya kamar mandi ini sudah punya kaca tapi kacanya memang kaca mati. Sehingga hanya memberikan pencahayaan saja. Sirkulasi udaranya dibantu dari Hexos-nya. Pasti sudah pada penasaran kan kira-kira harga perdananya berapa nih? Mulai dari 1,7 miliaran untuk tipe 7x15. Tapi masih ada promo discon 5% plus 1% kalau belinya sama Devi. Jadi harganya 1,6 miliaran aja. Dan kalian bisa beli dengan DP 5% saja. Masih ada tipe lainnya. Kalian mesti tungguin video aku. Masih ada tipe 6x15 dan juga ada tipe 1 lantainya. Buat teman-teman yang tertarik jangan ragu untuk janjian dengan Devi. Survei langsung di nomor yang ini. Dan follow akun Instagram aku serta akun TikTok aku. Thanks for watching. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax